Halo, jumpa lagi di channel Hoselebitis yang melalui like, subscribe, dan komen Setelah 7 tahun menikah, akhirnya Jonas Rivano dan Asmiranda dikaruniai anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan tepat di hari natal ini Putri mungil itu diberi nama Chloe Emmanuel Vanuati Mena yang memiliki arti sangat bagus Chloe itu artinya yang bersinar, Emmanuel artinya Tuhan beserta kita Van adalah bahasa Belanda, Watri Mena itu nama marga aku Jadi Chloe Emmanuel itu artinya dia yang bersinar karena Tuhan berserta dia, ujar Jonas Rivano Bayi dengan berat 3,34 kg dan panjang 48 cm itu lahir secara sesar Jonas Rivano pun menjelaskan alasan Asmiranda melahirkan sesar karena posisi bayi masih sungsang Kenapa melahirkan sesar karena ternyata setelah 5-6 bulan ketika kami USG itu Bayi yang harusnya mulai bisa bergerak ke arah bawah kepala di bawah karena kami enggak jadi tetap di atas Kalau bahasanya sungsang, ya dan itu tetap enggak berubah sampai usia kandungan 9 bulan Jadi memang dari dokter sendiri memutuskan udah sesar aja jelasnya Jonas Rivano pun menjelaskan bahwa sebenarnya mereka tidak sengaja memilih tanggal 25 Desember untuk kelahiran anak pertamanya Tetapi sejak usia kandungan Asmiranda 5 bulan, dokter mengatakan tanggal 25 Desember adalah hari perkiraan lahir Tanggal 25 Desember itu adalah hari perkiraan lahir di mana tanggal ini sudah kami ketahui sejak usia kandungan Anda di 5 bulan Jadi ini bukan dipilih-pilih, memang aslinya dari hari perkiraan lahir itu tanggal 25 Desember Puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar, jadi bisa lahir di tanggal 25 Bungkas, Jonas Rivano Terima kasih telah menonton!